. Turki pasang radar tanpa awak penjaga pantai. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 21 September tahun 2022 menyebutkan, bahwa sistem manajemen pengawasan pesisir tanpa awak, yang dikembangkan oleh Havelsan telah mulai dipasang untuk memantau 8.000 km wilayah perairan Turki. Pihak Havelsan menyebutkan, radar canggih anti-Sambonani ini, akan mendeteksi setiap pergerakan ilegal di laut dan berperan aktif dalam respon cepat. Mulai dari semua kegiatan ilegal seperti penyelundupan manusia, pelanggaran perbatasan, hingga mengawasi lalu lintas maritim baik udara maupun laut, termasuk mendeteksi kehadiran drone. Pihak Havelsan menyebutkan, radar tanpa awak canggih yang juga mampu mendeteksi kehadiran jet tempur ini. Akan memiliki 4 pusat pemantauan lengkap dengan 12 stasiun radar, yang ditempatkan di wilayah Aegean, Mahmara, dan Laut Hitam Barat. Dari data yang dirangkum, radar ini akan memayungi 8.000 km garis pantai Turki dengan kondisi geografi yang terjal dan menantang. Dimana sebelumnya, pihak Turki sangat kesulitan dan memakan waktu untuk melacak pergerakan beberapa ratus meter hanya dengan tim patroli. Namun, berkat radar pesisir tak berawak buatan Havelsan yang memiliki sistem deteksi dan diagnosis plus sistem elektronik optik canggihnya. Maka semua lembaga publik yang bekerja sama dalam proyek tersebut dapat mengikuti pergerakan kapal di laut. Dimana ke depan, intervensi yang diperlukan oleh kapal penjaga pantai Turki ke kapal yang terancam akan dapat lebih cepat. Untuk cara kerjanya, sistem radar tanpa awak ini akan mengirimkan data ke pusat operasi di Ankara. Dimana setiap pergerakan di perairan Turki akan dipantau langsung dari pusat berkat sistem ini. Adapun alasan Havelsan menciptakan sistem radar pengawas tanpa awak ini disebut. Karena terdapat puluhan pelanggaran terjadi setiap hari di perbatasan oleh Yunani Turki. Terutama aktivitas Yunani di Laut Aegea yang mengabaikan hukum internasional dan kehidupan manusia. Bayangkan bro, sepertinya, radar ini cukup cocok dipasang pada seluruh pulau-pulau jauh di Indonesia. Dimana radar ini tidak membutuhkan kontrol manusia untuk mengoperasikannya. Karena radar ini dapat dikontrol dari jarak jauh saja. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.